Bersambungan 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 Yang orangnya sudah ketakutan Sudah apa macam Sampai orang-orang kan yang lain Kami datang nih Sampai akhirnya Kuyang itu ya Adap pergi terbang Kan ini ya Dalaman apa nih Jerawannya Jerawannya Kalau diterbang kan ya Tes Tapi ada kerekam Tertam bang Sampai ditembok Bercak darah itu ada kerekam Ada videonya nggak? Ada. Pada malam-malam tertentu, istri ini sering ini, merasa sangat-sangat takut itu sampai dimimpikan. Mimpinya apa? Dia cuma lihatnya perempuan. Untuknya kayak gimana, dia nggak, nggak, nggak jelas kan. Cuman orang itu marah sosok. Kayak mau menerkam, kayak mau ngambil, kayak mau nyakar itu di protisi saya itu kan. Kuyang adalah nama hantu yang melegenda di Kalimantan. Kuyang digambarkan jadi, kepalanya itu bisa lepas dari tubuhnya, dan nanti kepalanya itu bakal terbang bersama jeroan-jeroannya. Kuyang disebut-sebut memakan bayi-bayi yang baru lahir. Hari ini gue kedatangan seorang jurnalis yang katanya doi ini meneliti tentang kuyang. Halo Bang Beben. Halo. Makasih datang lagi nih Kak Jelima. Oh iya. Jauh-jauh dari Kalimantan. Kalimantan, iya. Ben, jurnalis itu kan kemarin-kemarin lagi neliti TPS. Kok Bang ini nelitinya kuyang gitu? Ya karena kuyang lebih menarik daripada sekedar TPS kan. Menurut Bang Beben ya. Menurut saya ya. Oke. Bang, jadi kuyangnya itu meneror keluarga Bang Beben? Iya. Kejadiannya... Rangkaian Bang. Gak cuman sebelum ini ada kejadian dulu sebelumnya. Dulu kan saya kan ada menulis buku tentang kuyang nih. Ternyata ketika buku itu selesai, gangguan kepada saya itu gak hilang begitu aja. Itu selama beberapa bulan. Itu kan selesainya 2021 ya buku itu ya. Tapi sampai akhir 2021 itu saya masih mengalami gangguan. Oke. Jadi dulu Bang Beben ini pernah datang ke RJL nih videonya yang ini. Dulu juga viral juga ceritanya Bang? Iya. Nah Bang Beben itu Kalimantannya Kalimantan mana ya? Saya dari Kalimantan Tengah. Saya domisilinya sekarang di Sampit. Oke ya. Kalau kayak gitu sukunya apa? Banjar? Dayak? Dayak ada, Banjar ada. Itu kan. Belum lagi kan pendatangnya lain juga banyak gitu. Oke. Boleh banget dong yang tinggal Kalimantan komen di bawah. Penasaran ceritaku yang Bang Beben kayak gimana? Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya Bang Beben mulai diceritain almulanya kayak gimana Bang? Ya ini sekitar tahun 2021 saya selesai menulis buku itu kan. Itu selama menulis saya kan mengalami gangguan yang ekstrim lah. Nah ketika buku itu selesai, buku itu tamat. Saya kira gangguan itu sudah selesai. Ternyata selama beberapa bulan itu saya masih mengalami teror gitu. Yang paling sering, sering itu atap di kontrakan saya itu, itu ada yang ngelempar. Kadang kita mendengar suara yang menggelinding gitu kan. Pertama saya tuh nggak menggubris ya, saya cuekin aja ya. Tapi makin lama makin lama itu suara itu makin kencang itu. Nah pernah saya itu mendengar suara gelinding-gelinding itu. Karena saya penasaran itu waktunya sekitar jam 11-12 malam. Nah kalau di tempat saya jam segitu sudah sangat sepi ya, sunyi. Karena di kiri kanan saya itu, itu ada kebun sawit dan di belakang itu rawa. Rawa gambut itu. Nah waktu saya buka pintu, saya ini belum sempat. Saya nggak tahu apa yang saya lihat apa itu. Tapi saya tuh langsung merinding gitu kan. Merinding karena saya takut. Udah saya tutup aja pintunya. Terus saya tidur. Terus saya masuk ke kamar. Nah selama tidur itu saya ini merasa was-was. Kayak merasa ada yang ngawasin gitu kan. Terus saya tidur lampu itu saya nyalakan terus itu selama berbulan-bulan. Karena merasaan itu nggak enak lah. Kadang di sini ini nampak kerasnya dingin gitu kan. Berdiri gitu kan. Itu di rumah tinggal sama siapa bang? Sendiri di kontrakan. Karena ada tiga pintu itu kan. Rumah-rumahnya itu jauh gitu ya? Kalau di kontrakan saya ini kebetulan agak di pinggir kota. Jadi kosong. Kiri kanannya itu kosong. Ada rumah. Tapi ya sepi lah. Jaraknya juga jauhan kan. Kalau mau ke jalan raya itu jauh sekali. Ya kayak gitu bang. Gangguan itu. Kalau yang pintu itu yang diketok itu. Jam satu jam dua itu masih sering. Tok tok tok. Dan itu kencang bang. Kayak ada yang maksa masuk itu. Satu-satunya yang bisa saya lakukan itu cuma berdoa aja kan. Dan saya itu baru bisa tidur tenang. Itu kalau sudah ajan subuh. Saya waktu itu pikirnya gini. Yang penting jangan sampai dia nampakkan wujudnya. Kalau dia nampakkan wujudnya. Ya saya kabur lah itu kan. Tapi kalau enggak yaudahlah saya julek aja kan. Saya kuatkan aja bahwa. Ya ini perasaan aja. Ngiranya hantu apa Emang? Kalau dari ciri-cirinya. Kemungkinan ini. Nah ini bang. Sampai saya tahu itu. Suatu hari ada kawan. Datang. Datang ke ini. Ke tempat saya. Ke kontrakan saya itu. Dari luar kota ya. Dia itu waktu datang ke kontrakan saya itu. Dia tuh langsung. Kayak apa ini. Ketakutan itu bang. Dia tuh nunduk. Gak berani ngelihat. Tunduk ini. Saya tanyain. Bang ada apa? Dibilangkan. Namanya sebetulnya A ya. Si A ini ada apa? Bang dibilangkan. Enggak dibilangkan. Dia enggak mau cerita kan. Terus langsung ini. Pulang itu kan. Karena harus selanjut perjalanan. Dan. Sekitar dua bulan kemudian. Saya ketemu lagi. Dengan bang ini kan. Abang ini kan. Waktu itu nongkrong di kafe. Masih disampit waktu itu. Nah waktu ngobrol. Dia lagi-lagi sama bang. Kelakuan itu. Waktu dia pertama ngelihat saya. Itu dia langsung nunduk gini. Dia takut kayak apa. Bang ada apa? Abang bilang kan. Kok nunduk? Endri cerita itu. Di belakang kamu ada yang ikut. Siapa? Katanya kan. Dia tuh malah kayak ini. Kayak agak emosi sama saya. Kamu ngapain? Kamu sudah bikin apa? Kok ada yang marah sama kamu? Tak ceritakan. Bang. Saya tuh habis bikin. Buku. Tentang kuyang. Saya bilang kan. Saya ceritakan itu. Dia langsung kaget. Oh kamu ini kan. Pantas. Kamu ini sudah bikin marah mereka. Karena. Sosok ini tuh. Mereka gak suka. Kalau. Di apa ya. Digibahin lah. Itu kan. Entah kenapa alasannya. Tapi mereka tuh kayak. Makanya mereka tuh nyamperin kamu. Pengen ganggu kamu. Supaya kamu. Ya kayak. Masih pelajaran lah. Biar gak lanjut lagi gitu. Itu yang pertama bang. Itu tahun 2021. Tapi waktu itu kan. Saya. Yaudah lah cuek lah. Dibilang kan. Walaupun saya ngalami. Saya gak mau. Memperkuat ininya dia. Yang dia katakan itu kan. Nanti sugesti ke saya kan. Makin besar lagi kan. Selama. Itu. Sekitar 3-4 bulan. Itu. Yaudah akhirnya rendah. Rendah. Itu yang pertama. Terus yang kedua. Saya. Ketemu lagi. Teman yang lain. Kita ketemu di. Tempat kerja. Dia juga cerita. Dia langsung ngomong gini. Ben. Katanya kan. Coba kamu tuh rukiah. Rukiah kenapa. Pokoknya kamu rukiah. Katanya kan. Kamu harus segala rupiah. Karena. Takut. Ada apa-apa sama kamu. Katanya kan. Ya udah. Akhirnya saya sama teman ini kan. Janjian nih. Mencari orang yang bisa ngerukiah. Itu kan. Cuman entah karena apa. Entah karena waktu. Kesibukan dan sebagainya. Rencana kita ngerukiah tuh gak. Gak pernah berhasil kan. Gak pernah berjalan itu. Terus sekitar masuk tahun 2022. Sekitar bulan Juli. Setahun setelah saya menulis buku itu. Saya kan pulang kampung nih. Ada acara itu di kampung. Nah. Saya ketemu lagi dengan teman lama saya. Perempuan. Sama kejadiannya. Dia itu langsung. Langsung tunduk. Langsung dia menggabaranin atap saya. Dia ini gemetar bang. Gini. Dia tuh kayak gelisah. Ada apa aku bilang kan. Kamu lihat. Ada yang aneh kah. Dia bilang. Iya deh. Di belakang kamu itu aku udah lihat. Tapi aku gak lihat wajahnya. Dia tuh membelakangi. Dia gak mau dekat. Tapi dalam jarak sekitar berapa meter lah. Gak mau jauh. Gak mau dekat. Sosoknya gimana nih? Dia cuma ngeliat nenek-nenek. Nenek-nenek membelakangi. Dengan dia. Kepalanya gitu lah. Tanpa badan apa. Dia tunduk. Terus dia ngapain. Aku tanyain kan. Dia. Kata kawan ku ini. Enggak jelas. Aku gak tau. Dia ngapain. Entah mau ganggu. Entah cuman mau. Ngawasin. Ngiliatin. Tapi kayaknya. Ada. Kemarahan sama aku. Kayak gitu. Cuman dia mau dekatin. Masih. Belum. Belum bisa lah gitu kan. Ya udah. Saya ini kan. Gak terlalu menggubris lah. Hal-hal kayak gitu kan. Cuman saya. Confirm. Karena ada tiga orang. Berbeda. Yang mengatakan. Hal yang sama. Bahwa itu. Saya itu masih di ikutin. Gak tau kalau sekarang ya. Nah. Itu. Ternyata kejadiannya itu. Waktu saya nikah. Ternyata yang kena itu istri saya. Saya. Yang dikangguin. Pas nikahnya tinggalnya masih tempat yang sama? Nikahnya saya di pelangkaya. Tinggal di tempat mertua itu kan. Karena saya. Saya kan disampit. Saya kan. LDM ya. Sebulan sekali. Dua minggu sekali saya pulang. Pas istri hamil itu. Yang mulai kena. Waktu mulai. Hamil. Bulan keempat kelima. Istri itu saya. Nelpon saya malam-malam. Sekitar jam 10 jam 11. Ada apa aku bilang kan. Gak tau katanya. Aku ini merasa takut sekali. Aku merasa gelisah. Merasa. Inilah. Ada yang. Kayak mengawasin. Ada yang kayak ngintip. Ada yang ngeliat gitu kan. Dia takut. Dia minta aku nemenin dia malam itu kan. Dan aku bilang. Ya udah lah. Kamu sholat. Kamu ngaji aja. Ya. Akhirnya istri sholat. Istri ngaji. Cuman. Pada malam-malam tertentu. Istri ini sering ini. Merasa sangat-sangat takut itu sampai dimimpikan. Mimpi apa? Mimpi datangin orang. Mau ngambil ini. Yang di. Apa? Di perut istri saya. Karena waktu itu kan istri saya hamil itu kan. Orangnya kayak gimana indah tuh? Dia cuman liatnya perempuan. Untuknya kayak gimana. Dia nggak. Nggak ngeliat jelas kan. Cuman orang itu marah sosoknya. Kayak mau menerkam. Kayak mau ngambil. Kayak mau nyakar itu. Di perut istri saya itu kan. Akhirnya orang rumah. Abang Ipar. Karena waktu itu saya belum di Palangka ya. Saya masih kerja di Sampit. Itu masang penangkal lah. Kalau kita di Kalimantan itu biasanya pakai tali haduk. Benda-benda tajam ya. Terus yang nanas. Itu kan ada yang pucuknya itu. Pucuk yang tajam itu. Itu dipasang di beberapa lubang angin. Di jendela, di pintu. Itu dipasang sekeliling. Sama istri ini juga diberikan. Apa ini? Basal. Kita nyebutnya. Itu semacam jimat yang dibuat dari benang warna hitam. Dan didoakan. Itu di pergelangan tangan. Kiri kanan. Kaki juga. Di jempol juga. Setelah itu kan. Sudah mulai ini. Tenang istri kan. Waktu saya pas pulang ke Palangkeraya. Ada kejadian beberapa kali itu. Waktu bangun tidur. Istri ini. Pondisi perutnya tergores. Tergores lu. Kayak bekas luka. Tapi istri itu gak merasa sakit. Cuman bekas memanjang itu. Di sini sama di kaki kanan. Istri kan dulu kan nanya. Dia marah kan. Eh bang ya bang kan. Kok luka sih di perutku ini. Kamu ngapain aku. Kamu nyakar aku. Atau gimana katanya. Yang mana aku tau. Aku kan tidur kan. Gak mungkin juga bisa nyakar. Sampai. Sampai kadang-kadang gitu lah. Terus. Kamu sakit gak? Enggak gak sakit katanya. Cuman bekasnya ini ada. Dan. Udah. Waktu itu kan. Karena saya gak ingin istri panik kan. Gak ingin istri takut. Itu. Kita anggap itu ya udah. Hal biasa lah. Entah mungkin kelupaan. Tidur kan bisa aja kan. Istri itu luka di perut yang hamil itu. Kayak gimana? Memanjang bang. Memanjang di sini. Baret gitu. Baret. Kayak bekas. Ya orang cakar. Iya. Bekas di cakar itu. Kering. Tapi istri ini gak sakit. Hmm. Kayak bekas luka yang kering gitu. Cuekin aja kan itu kan. Cuman ya doanya di. Ibu Mertua juga nyuruh kita sholat terus. Doa terus. Itu kan. Buat jaga-jaga diri. Nah. Itu tapi ada beberapa kejadian yang dirumah. Itu. Sempat tetangga ngeliat di seberang. Ada cahaya. Api. Itu. Yang kayak. Orang yang mengawasi ke rumah istri yang lagi hamil ini. Tetangganya liat? Liat. Liat. Karena kan. Di rumah kami di seberang ini rumah tetangga. Dan di belakang rumah tetangga ini kan padang apa. Rawak kering lah. Padang rumput. Padang ilalang itu. Dan dia nongkrong disitu. Rumahnya itu. Dan ya. Sempat rame waktu itu kan. Ada. Tetangga ini yang rame. Cuman dia gak tau. Kuyang ini mau mencari siapa. Kemungkinan entah istri saya atau ada yang lain kan. Cuman sempat dilihat itu. Ya udah. Itu kan akhirnya hilang kan. Oh itu tetangga bilang itu kuyang gitu. Iya kuyang. Tapi yang dilihat sama tetangga itu cahaya doang gitu. Kayak cahaya. Karena kuyang kan biasanya bentuk kayak api itu. Tapi dia steady bang. Diam aja. Gak. Gak gerak. Gak ini. Biasanya kan. Kuyang itu kalau dia ngawasi orang. Dia diam. Diam aja. Gitu. Kemarin. Sekitar seminggu yang lalu. Di malam Jumat. Itu yang paling parah. Kebetulan waktu itu ada. Keluarga. Waktu itu kan saya sedang disampit ya. Ada keluarga yang di rumah. Yang ikut tidur lah. Ada beberapa orang. Ada empat orang. Sama ponakan. Ponakannya istri. Cuman pengen ini aja. Enggak. Pengen. Di rumah aja lah itu kan. Gak ada alasan apa-apa. Dan mereka itu sudah sekitar. Tiga hari empat hari lah. Di rumah hidupkan nafas. Malam Jumatnya. Ini sepupunya istri yang lihat. Itu ada kepala nongol di ini. Lubang angin. Kaget karena orang rumah kan. Itu siapa-siapa akan ketanya. Yang dua ponakan ini. Itu yang satu berani. Satu ini takut. Kok ada kepala disitu. Ini kan istri mau keluar ya. Dari kamarnya nih. Dari kamarnya nih. Bu mertua saya ini juga keluar. Dia bilang. Udah. Kamu jangan keluar kamar sekali-sekali. Pokoknya diam aja. Biar kami yang disini. Kami yang jaga. Jadi pas kepalanya itu ketahuan. Itu langsung kan pergi dia. Ngilang gitu. Itu. Tapi. Sosoknya itu gak langsung ngilang. Dia pergi menjauh itu. Dia itu keliling rumah bang. Mutar di rumah. Dan rumah kami kan. Bentuknya. Panggung ya. Sekitar 3 meter. Dari lantai. Dari tanah. Dia itu keliling di bawah rumah ini. Mencari celah buat masuk. Karena kalau. Biasanya rumah. Yang bentuk panggung itu. Lantai itu. Ada lubang bang kita. Buat buang sampah. Kalau kita nyapu. Nah kebetulan di rumah. Mertua itu gak ada. Jadi dia gak bisa masuk. Jadi selama satu malam itu. Berjaga orang rumah. Dan dilihat kepalanya kayak gimana? Kepala orang pucat. Perempuan gak jel. Ya pucat lah. Bener-bener pucat. Bentuknya. Itu kayak orang ngintip bang. Tapi celahnya kan sekitar satu jengkal gini. Coba lubang angin itu. Muncul di situ dia. Ya udah gitu bang. Satu malam itu orang berjaga. Istri. Orang apa. Gak bisa tidur. Sampai pagi. Istri saya juga. Dia ketakutan. Gak bisa tidur gitu. Terus paginya istri nelpon. Nelpon saya kan. Waktu saya di sampit. Aku semalam gak bisa tidur kan. Kenapa? Ada anu. Ada kuyang mau masuk ke rumah. Buhan apa nih. Mama. Sama keponakan ini berjaga. Ayah benar. Dia bilang. Iya katanya kan. Sampai sekarang kan masih takut. Masih gak berani. Akhirnya. Akhirnya. Kita. Kita. Tidur itu. Disuruh. Ibu Mertuan pakai kelambu. Jadi sekarang kita pakai kelambu tidurnya. Dan kemarin. Kita juga sudah masang lagi. Tali haduk di tempat yang. Kosong itu. Yang gak ada tali haduknya itu. Membuat caga-caga. Itu emang. Menurut. Apa yang dipercaya bang Beben gitu ya. Iya. Nantisipasi kuyang itu gitu ya. Iya. Karena. Kepercayaan disana. Kuyang ini takut sama benda-benda yang tajam itu. Rumput. Ada namanya rumput jari angau dia takut. Bulu landak dia takut. Tali haduk. Tali haduk. Ini kan tali yang dari serabut kelapa yang warna hitam itu bang. Itu kan tajam itu tuh. Dia takut itu ya. Tapi istri pernah ngelihat sosok kuyang ya gak? Kalau istri enggak. Orang rumah yang ngelihat. Karena istri di kamar. Makanya ibu mertua kan gak boleh keluar. Udah hamil baru bulan. Ini sudah. Ini sekitar dua minggu lagi insya Allah lahiran. Oh. Ya mudahan aja istri sama anak-anaknya tuh sehat dan selamat gitu bang. Emang kalau menurut pengetahuan bang Beben gitu ya. Kuyang itu kenapa sih ngincer istri bang Beben gitu. Atau kan bayi banyak bukan. Iya. Nah. Karena yang saya rangkai dari kata-kata tiga orang berbeda tadi dia masih ikut kan. Kemungkinannya ada sosok yang marah sama saya. Tapi karena sama saya ini dia gak bisa. Dia mau ganggu istri saya. Seperti itu bang. Padahal cerita tuh sudah selesai lama. Tapi mungkin dia masih gak terima sampai sekarang. Iya ya. Apa mungkin karena gak dapet royalti. Nah itu dia tadi cerita tentang kuyang ya. Nah bang Beben. Kalau di Kalimantan itu kan mungkin beda sama Jawa nih. Iya. Cerita-cerita rakyat atau folklornya lah. Iya betul. Ada gak sih kisah-kisah yang bang Beben tau ya. Di luar kuyang nih. Iya. Yang berkembang di Kalimantan. Nah ini ada yang menarik lagi bang. Saya dapat cerita. Ada yang namanya hantu sandah. Hantu sandah. Sandah. Itu kuntilanak. Tapi wajahnya lebar. Selebar. Selebar nyiru atau nyiru. Tanpa buat menampi beras itu. Oke. Nah. Itu kejadian biasanya. Karena perempuan itu dia durhaka pada suami. Karena dia ingin menundukan suami. Memelak suami lah. Biar tunduk dengan istri. Nah dia dikasih minyak. Karena namanya minyak perunduk. Nah minyak perunduk ini. Itu dikasihkan ke suami. Di barang makanan. Tapi gak cuman minyak aja. Dengan hal-hal yang kotor. Darah haid. Celana dalam. Pebalut. Segala macam itu. Berasannya itu. Itu yang dikasih ke suaminya. Misalnya dia masak beras. Yaudah nanti. Berasnya itu. Ada celana dalam. Ada bekas haid. Segala macam. Dicampur minyak. Jadi suami itu. Akan tunduk pada istri. Nah. Jadi. Kalau dia meninggal. Dia. Si wanita ini. Dia akan dikutuk menjadi sanda. Hmm. Dan ada yang menarik bang. Saya dapat cerita tentang sanda. Ini adalah suatu daerah. Di das itu. Yang pernah saya ceritakan juga. Pernah saya tulis lah. Itu waktu meninggal. Ada perempuan. Ini dia nggak mau menghadap Qiblat. Muslim kan harus dihadapkan ke Qiblat. Jadi kalau dihadapkan ke Qiblat. Selalu balik lagi badannya. Sampai. Tiga empat kali. Dihadapkan ke Qiblat. Nggak mau. Padahal udah jenazah. Udah jenazah. Jadi kerak sendiri gitu. Kerandanya. Anu. Pocongnya itu. Kan sudah harus dihadapkan ke Qiblat gini kan. Balik lagi. Balik lagi. Akhirnya ya udah kan dikubur segitu aja lah. Tetapi orang kampung ini sudah tahu nih. Wah ini. Sudah ini. Orang sudah duga ini. Dia nggak apa-ngapain sama suaminya. Itu karena. Akhirnya dikubur. Tahlilan lah. Selapa macam. Pas waktu tahlilan. Ini orang kan masak-masak nih. Perempuan ya. Ibu-ibu itu. Itu. Teriak. Ibu-ibu ini. Yang di bagian dapur. Waktu membersihkan. Karena sosoknya meninggal. Ini ternyata ikut nyuci piring. Ikut bersihkan gitu kan. Ya orang tahu kan. Dia sudah meninggal. Kok datang lagi. Batu-batu. Bersih-bersihnya apa. Kabur. Akhirnya malam berikutnya. Yang ikut. Tahlilan ini. Sepi. Pada gak berani. Itu kan. Dan ya dia. Itu terornya selama 40 hari. 40 malam. Teror sandah keliling kampung itu. Dia melakukan. Apa yang biasa dia lakukan. Ketika dia masih hidup itu kan. Kampungnya gimana bang. Masih kayak desa. Di pinggir sungai kayak desa. Sepi kayak gitu. Di pinggir sungai lah. Di hulu. Di pedalaman gitu lah. Dan. Pernah satu. Apa. Orang baru pulang ya. Mencari ikan malam itu kan. Apa. Menombak ikan. Dia ini. Waktu mau mencari ikan. Ngelihat si sosok. Itu lagi nyuci. Nyuci baju. Malam nih. Malam-malam. Jadi dia ini mundur pelan-pelan. Terus. Mundur pelan-pelan. Gak bunyi. Tahan nafas. Segala apa macam. Ini karena. Dia tahu ini kan sudah meninggal. Kalau sudah dikubur. Kalau nyuci baju. Malam-malam kan. Sampai dia ke tanah. Dari lanting kan. Niti jalan. Baru dia lari kencang itu. Terus. Yang. Sosoknya gimana itu. Pas lagi nyuci baju. Gini nunduk. Tapi wajahnya besar gini bang. Kayak bengkak gitu ya. Kayak bengkak gitu. Gelampir. Kepalanya emang besar gitu. Badannya biasa. Until anak tapi kepalanya besar gitu. Kayak apa ya. Ya kayak badut-badut yang di. Apa itulah gitu kan. Ya ya. Ini serem banget itu. Kalau mukanya begitu ya. Mas. Serem banget itu bang. Ada juga orang lagi malam. Dia ini lagi. Lagi. Ya nyapu teras lah itu kan. Sandahnya ini aneh. Dia tuh. Datang dari pinggir. Jalannya tuh miring bang. Gak jalan lurus gini. Miring gini. Sement gitu. Yang anehnya. Dia mau minta duit katanya. Cil minta duit katanya kan. Jalannya dari samping rumah gini miring. Cil minta duit. Yang lihat jelas takut kan. Untuknya aneh. Minta duit. Orang sudah mati. Kepalanya besar gitu kan. Langsung kabur gitu. Dalam rumah. Orang rumah ini sudah mencari. Ada apa tuh. Sudah hilang. Tapi besoknya yang. Ini sakit. Yang dimintain duit tadi gitu. Entah mungkin ada hutang pihutang. Atau apa gitu ya. Sakit. Di. Ya diobatin selama mata. Baiknya bisa sembuh lah. Nah. Kawan saya yang cerita ini. Ini yang menurut saya yang serem itu. Karena. Bapak. Bapaknya kan tau kan. Bahwa ini. Sandah. Coba. Buat. Ngusir lah. Biar nggak ini. Nggak. 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 Mengganggu orang kampung. Dan dia. Satu kampung. Satu kampung. Keliling kampung gitu aja. Ya kayak biasa dia. Sehari-hari gitu kan. Cuman orang ketemu. Ya takut gitu kan. Terus. Ini. Tau tuh dia nih sisak nafas bang. Bangun itu. Nah ternyata hantu lagi duduk di wajahnya itu. Didudukin. Si sandah itu? Iya. Duduk ini. Terus. Baru ini bapaknya. Dari luar kamar itu masuk. Baru tuh hilangnya sandahnya itu. Karena tau. Ada yang ganggu gitu. Itu bang. Sandah itu bang. Dan dia ini bang. Pada malam itu dia buka jendela. Jomukin anaknya. Jomukin anaknya. Anaknya tidur ya udah. Balik lagi. Tapi setelah 40 malam itu. Yaudah hilang sandahnya. Kembali lagi. Baru tau nih. Ada hantu sandah ya. Gimana kuntilanak. Tapi kepalanya gepeng gitu ya. Gepeng besar. Kira-kira kalo duel sama kuyang meneng mana. Wah kurang tau bang. Tau tau ya, kalau ada game kayak gitu seru juga kali ya. Kayaknya seru sih. Bang Beben jauh-jauh dari Kalimantan nih. Pasti banyak lagi cerita-cerita tentang Kuyang yang para penonton ini penasaran. Ada lagi ceritanya bang? Ada, ada bang. Ini kebetulan dari seorang kawan juga. Dan ceritanya nih lebih ekstrim ya menurut saya. Pertama, dia ini seorang tenaga kesehatan ya di Kesampit. Tugas di sebuah fasilitas kesehatan. Pada suatu ketika dia di awal, awalnya itu di Desember 2021 sampai Januari 2022. Itu di rumahnya di kontrakannya itu ada ini bercak darah bang. Bercak darahnya ini pertama itu muncul di teras. Teras rumah, ini kok ada bercak darah. Ada apa gitu kan. Dibersihkan, besok paginya ada lagi. Dibersihkan, ada lagi. Dan bercak darahnya itu ternyata nggak cuma di teras. Juga ada di tembok itu nempel. Dan itu nggak sekali, berkali-kali selama beberapa bulan itu. Dan bercak darahnya ini sampai ke mobilnya dia itu ada bercak darahnya. Kalau dia ini, market. Jadi bercak darah itu ada di mana-mana? Ada di mana-mana. Di sekeliling ini ya. Sekeliling kontrakannya itu. Selalu muncul. Selalu muncul. Dibersihkan, muncul lagi. Dibersihkan, muncul lagi. Dan ya itu sampai akhirnya dia kan cerita ke ibunya, cerita ke kawan dekatnya. Ada apa sih kok ada bercak darah ini? Nah terus ada yang bilang. Yang ini temukan kawan dekatnya ini nanya. Di situ ada orang hamil nggak? Iya ada tetangga katanya. Nah katanya kan, itu kemungkinan bercak dari kuyang. Karena dia mengelilingi rumah itu. Emang kuyang itu ada bercak ya? Kan ini ya. Dalaman apa nih? Jeroannya? Jeroannya. Kalau dia terbang kan ya tes. Jadi kayaknya keliling itu. Dan itu dia sempat memvideo-kan. Sempat juga memoto dan sebagainya. Sempat masang CCTV juga. Tapi ada kerekam? Kerekam bang. Sampai di tembok bercak darah itu ada kerekam. Ada video ini? Ada. Nah. Sampai akhirnya gara-gara teror itu kan. Dia ini. Mulai merasa sakit, nggak enak badan. Pegal-pegal itu. Terus akhirnya dibawa ke tempat orang yang bisa mengobati. Oke. Dan itu bang. Baru masuk. Dia ini nggak cerita sakit apa. Mengalami apa. Yang ininya. Datu yang ngobatin itu langsung ngomong. Langsung teriak lah. Ah celaka kau ini. Ada kuyang di badanmu katanya. Dia kan kaget. Loh kok ibu ini tau dari mana kalau ada kuyang itu kan. Ya kayaknya kuyang ini ngikutin dia. Akhirnya ya diobatin. Di mandikan kalau nggak salah itu. Kami nyebutnya dipandui ya. Di mandikan buat menghilangkan apa. Neutraliser itu. Dan dia ini disuruh memasang sama tali haduk. Sama rumput jari yang ngau. Rumput yang kajam itu kan. Yang panjang sekali. Anehnya ini bang. Rumputnya ini. Karena dia kerja kan. Ditinggal kan di depan. Dan beberapa kali setiap dia pulang. Rumputnya ini potnya itu pecah loh. Kayak ada yang ngacak-ngacak. Dan itu nggak sekali berkali-kali. Di dalam rumah juga. Rumputnya itu sama. Dia nggak tahu apa ini kucing. Apa ada orang. Tapi kucing nggak mungkin masuk ke dalam rumah kan. Karena memang dikunci kan. Dan sampai akhirnya. Mereka itu memang ngelihat ada kuyangnya itu di seberang ini. Seberang kontrakan. Dan itu sempat dipideokan. Kuyangnya itu. Selama berapa menit. Nongkrong aja di situ. Yang orangnya sudah ketakutan. Sudah apa macam. Sampai orang-orang yang lain kan pada datang nih. Sampai akhirnya kuyangnya itu ya. Pergi terbang. Gimana kuyangnya? Sama. Cahaya api juga. Steady. Terus nanti dia baru ini. Pergi. Ngilang. Terbang jauh itu. Terus karena ini antara percaya antara nggak kan. Mbak Ibni ini. Dia masang CCTV. Buat memastikan apakah benaran kuyang. Atau sesuatu yang lain. Cuman CCTV ini beberapa kali itu kalih Bang. Posisi kameranya nih. Kayak ada yang apa. Yang mengubah itu kan. Demandarin posisinya berubah lagi. Demandarin berubah lagi. Sampai ada beberapa itu. Itu sangat samar. Kayak ada hasap yang lewat gitu. Tetap sangat cepat. Ya sampai akhirnya. Gangguan itu. Ya udah. Aku sudah capek. Terserah lah. Kalau mau datang-datang. Kalau nggak nggak. Dan dia itu juga pernah foto. Di satu tempat itu. Memang ada kayak ngintip gitu. Di belakangnya. Penapakannya itu. Dan energinya itu. Itu benar-benar nggak nyaman lah. Bikin. Kalau saya ngeliat aja itu. Waduh bilang kan ini terlalu. Terlalu tajam. Sorotnya itu. Kayak mau ngambil energi kita itu bang. Ya itu bang. Pengalaman dari kawasan saya tadi. Kalau menurut bang Beben itu. Sebenernya kuyang itu. Manusia. Setengah manusia setengah hantu. Atau full hantu. Selama ini yang diyakini itu manusia. Tapi dia punya ilmu. Ilmu kuyang itu. Oke. Itu dia bisa. Umumnya diturunkan bang. Orang tuanya kuyang. Nanti diturunkan ke anaknya. Supaya dia bisa. Karena dipercaya kalau dia nggak menurunkan ilmu itu. Dia akan meninggal dalam kadang susah. Dia nanti akan sakit. Membusuk. Sampai dia tua. Tapi nggak meninggal. Dengan posisika gitu. Jadi daripada menderita. Harus diturunkan ininya. Ilmunya itu. Manfaatnya untuk apa. Ya. Macam-macam. Secara umum kan. Orang bilang. Untuk kecantikan. Ada yang bilang. Untuk kekayaan. Tapi yang saya tahu itu. Orang yang punya ilmu kuyang. Apalagi yang sudah. Kuat. Dia itu. Semacam ilmu sihir bang. Kalau dia nggak suka sama orang. Orang tuh bisa dibikin kayak. Yang tadi kawan saya tuh. Dibikin ilmunya lumpuh. Dibikin sakit. Bahkan sampai meninggal itu. Agar ilmunya ini nggak hilang. Dia harus mencari janin. Bayi gitu. Berarti akhirnya yang tadi. Si Ifni tadi ya. Selesaiannya gimana itu. Sampai sekarang. Ini. Gangguan. Gangguannya. Dia sudah. Yaudahlah. Dia. Sudah nggak menggubris. Dia cuek aja. Kalau mau datang-datang. Kalau nggak. Enggak. Tapi. Informasi yang terakhir tuh. Sudah nggak ada lagi. Gangguannya. Karena ya. Dicuekin. Pada kalau di video-video ini. Untuk kerekam. Bisa viral tuh bang. Iya. Sempat viral dulu. Oh viral juga. Sempat viral. Di tempat saya. Rame itu. Oh. Di Instagramnya itu. Iya 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 iya. Nah. Ternyata kan. Novel yang Bang Beben buat itu. Akhirnya. Adaptasi jadi film ya. Alhamdulillah. Tentang kuyang ya. Yang kuyang itu. Tayang kapan itu. Itu. Tanggal 7 Maret nanti di bioskop. Di seluruh tanah air. Iya. Semoga. Ngebum lah ya filmnya. Amin. Supaya lah. Gue penasaran juga sih. Karena ini. Lu ceritanya sempat viral di RJL. Iya. Tempat FFP juga kan. Sampai saya dikirim-kirimin itu. Karena ya ini unik juga. Gitu loh. Ada sosok. Jurnalis. Tapi. Nelitinya kuyang gitu. Iya. Ngumpulkan catatan bang. Karena kita kan sering. Kadang ke daerah. Dapat cerita baru. Menarik. Tapi ini mungkin banyak yang nanya juga ya. Filmnya itu berarti diangkat dari kisah nyata ya. Itu kita. Ada suatu ini ya. Ada beberapa bagian yang kita tambahkan. Kalau. Pengembangan film lah ya. Pengembangan ya. Adaptasinya kan. Karena. Itu saya pernah dapat data. Ada suatu kampung yang diduga. Penduduknya habis. Hilang. Karena disitu ada kuyang. Nah. Akhirnya ya udah. Kita. Bikin ceritanya. Kita tambahkan beberapa tokoh. Akhirnya jadilah yang dalam bentuk nopel. Dan. Akhirnya. Alhamdulillah. Diadaptasi menjadi film. Boleh dispel dikit gak sih. Cerita kuyang itu nanti di film bioskop gimana. Cerita ini kan cerita. Nah ini bang menariknya. Saya sering dapat cerita yang seru di Kalimantan ini. Dari kawan peran tau. Hmm. Karena mungkin bagi orang Kalimantan biasa ya. Ceritanya ada seorang guru. Yang ikut tes CPNS. Terima. Terus dia ditugaskan di suatu desa. Yang terpelosok. Terpencil. Nah ternyata di desa itu ada sosok kuyang. Dan kebetulan saat itu istrinya sedang hamil. Dan kuyang ini akan meneror istrinya ini. Jadi gimana caranya dia harus menyelamatkan istrinya dan janinnya itu. Wah ini jadi penasaran banget ya. Apalagi buat kalian nih yang orang Kalimantan ya. Kayaknya wajib banget deh nonton film kuyang. Sekutu iblis yang selalu mengintai. Bakal tayang serentak 7 Maret 2024 di bioskop sayangan kalian. Bang Beben makasih udah kedua kali dari Kalimantan. Iya. Dateng lagi ke RJL ya. Semoga sukses selalu nih cerita-cerita horornya ya. Dan kerjaan jurnalisnya ya. Mungkin nih pada nanya juga penasaran ya. Kira-kira kalau ibu kota dibangun di Kalimantan kuyang marah nggak? Aduh. Kayaknya sih harus ada minta izin dulu mungkin ya. Dikasihkan. Yaudah lah kita datang untuk damai, untuk kebaikan. Kayaknya sih nggak. Insya Allah nggak. Nanti kuyang mainnya dimana? Iya. Duh hutangnya masih banyak ya. Masih banyak. Oke makasih mau memimpin ya. Susah dulu Bang. Terima kasih. Sama-sama. Ambil baiknya buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetap semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fadjar Ditya, RG5 undur diri. Ciao.